Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam GPT-nya mungkin bisa di ini Saya sudah taruh di Di grup Iya Apa buah langsung saja? Langsung saja Terima kasih teman-teman Sudah hadir ke acara Yang luar biasa ini Terima kasih kepada Ibu Nunu Kepada Mbak Nistia Kepada Mas Bangbang dan kepada teman-teman Yang hadir di sini dan kepada Ibu Engga Terima kasih sangat Karena telah menjadi puan rumah di acara ini Dan kepada Mbak Dana juga Terima kasih Saya sebagai penulis Akan menjelaskan secara teknis Secara teknis buku Pertama Alasan saya menulis buku Tentang Ibu Nunu Yang saya ketahui Ibu Nunu ini adalah Perempuan aktivis Dan feminis Itu yang saya ketahui Terus beliau juga Pendamping Konsulor Pendamping atau konsulor perempuan Korban kecerasan hingga menjadi penyintas Dan beliau sebagai konsulornya Terus beliau sebagai akademisi Di kampus berbasis katolik Kampus Tarakanita Terus Sangsa Dharma Dan Atma Jaya Terus beliau penulis buku dan jurnal Nah ini yang mungkin Tidak diketahui banyak orang Karena saya tahu itu Di perpustakaan Kongsami Di buku ini Di buku Saya akan memperkenalkan buku juga Terus 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 Nah di buku ini Kajian dokumentasi yang telah saya lakukan Ada 32 naskah Jadi termasuk jurnal Pukulan jurnal Esai Dan buku-buku karya Ibu Nunu Semua itu terekam abadi Di perpustakaan Koltani Termasuk tesis esguanya Ibu Nunu Ada di perpustakaan Koltani Dan Ketoknya sudah sangat lusuh Sangat lusuh Terus yang kelima Beliau ini Seorang teolog katolik Di tingkat nasional dan dunia Cerita Kutub tentang Perjalanan beliau sebagai teolog Teman-teman bisa membacanya disini Kemudian yang keenam Ini mungkin Mungkin agak Mungkin banyak yang tidak terima Saya memilih beliau Sebagai pokok Di dalam buku itu Karena Secara budaya Beliau adalah Perempuan yang Apa ya Yang Itu loh Yang dikulturkan Sama masyarakat Sebagai istri dan ibu Jadi masyarakat Kalau itu Tahun 2014 Ketika saya masih kuliah Saya belum pernah Mengijakkan kaki di gereja Dan Dan Itu pertama kali Saya diajak sama ibu Nunu Solat Boa solat Maaf Beribadah Di minggu pagi Kayaknya ibu Nusa ya Saya dengerin Saya dengerin itu Kayak gini ya Ternyata ibadahnya Orang katolik Mungkin kalau saya foto Waktu itu Saya tidak punya Tidak punya HP berkamera Jadi tidak di foto Ada bukti bahwa saya Hadir ke gereja Mungkin kalau orang tahu Itu mungkin dianggap Sebagai pengkaburan Tapi Yowes Itu urutan orang Terus Yang ke-8 Saya menulis Setengah beliau Karena Adanya ikatan batin Antara saya Dengan beliau Jadi Ikatan batin Inilah yang Menjadi alasan utama Kenapa saya memilih Ibu Nunu Menjadi Di samping Alasan-alasan yang lain Terus Tujuan saya Menulis Yang pertama Itu Sebagai dokumentasi Pengetahuan perempuan Karena Buku-buku Tentang Pengetahuan perempuan Dipertusakan itu Bisa dikatakan Minim Jadi Hadirnya buku ini Itu sebagai Kontribusi saya Untuk pengetahuan Perempuan Yang kedua Saya ingin Memperkenalkan Ibu Nunu Kepada generasi Anak muda Karena beliau Sudah generasi Sepu Saya ingin Memperkenalkannya Kepada generasi Generasi muda Kalau Teman-teman Solidaritas perempuan Mungkin kenal Kebu Nunu Tapi Komunitas saya Orang Madura Saya yakin Belum Tentang tahu Saya bicara Komunitas Madura Karena saya Lahir dan besar Dari orang Kedua Terus yang ketiga Laku hidup Ibu Nunu Dalam melahirkan Dan menumbuhkan Gerakan perempuan Agar menjadi Inspirasi Atau Pembelajaran Baik Untuk Aktivis Perempuan Muda Dalam Merajut Gerakan Berbasis Keminis Jadi Laku hidup Beliau Di dalam Buku ini Yang saya Ceritakan Itu Bisa menjadi Inspirasi Kepada Anak-anak Muda Gerakan Gerakan Aktivis Keminis Yang baru Merintis Untuk Mengikuti Jejak Lakan Ibu Nunu Terus Yang selanjutnya Botujang Melulis Buku ini Adalah Sedekah Teradaban Agar Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia Tidak Napuk Oleh Waktu Kalau Ditulis Disini Insyaallah Akan Abadi Karena Ini Berbentuk Literasi Dan Akan Selalu Dibaca Terus Yang kelima Sebagai Salah Satu Cara Untuk Memperjuangkan Keadilan Dan Kesalahan Gender Melalui Media Publikasi Buku Saya Bilang Sebagai Salah Satu Cara Karena Selama Ini Orang Menelihat Aktifis Perempuan Itu Adalah Mereka Yang Ikut Demo Mereka Yang Mengapkan Pendampingan Kepada Komunitas Tetapi Mereka Yang Bisa Menulis Ini Pengalaman Saya Mereka Yang Bisa Menulis Itu Tidak Dian Sebagai Aktifis Padahal Menulis Itu Adalah Salah Satu Cara Untuk Memperjuangkan Keadilan Dan Kesalahan Gender Terus Metode Penulisan Buku Pertama Yang Saya Lakukan Adalah Menawarkan Kepada Ibu Nulu Dan Meminta Persetujuan Itu Hal Yang Utama Meskipun Tidak Ada Hitam Datas Putih Tapi Persetujuan Itu Kami Lakukan Berdua Nah Setelah Melakukan Persetujuan Kemudian Disusun Kerangka Buku Dan Menulis Daftar Pertanyaan Pertanyaan Terus Ketika Saya Menulis Daftar Pertanyaan Pertanyaan Ini Saya Juga Membaca Buku Buku Biografi Yang Berdar Terus Saya Juga Melakukan Wancara Durasi Wancaranya Antara 2 Sampai 3 Jam Ini Tantangan Tersendiri Buat Saya Karena Perbedaan Usia Yang Sangat Jauh Jadi Saya Harus Mendekat Kepada Beliau Dan Saya Harus Bertanya Dengan Suara Yang Sangat Jaring Dan Ini Membutuhkan Energi Yang Ekstra Saya Berangkat Penyang Ulangnya Lapar Itu Pengalaman Saya Sebenarnya Karena Pembedaan Usia Sangat Jauh Terus Wancara Dilakukan Sebanyak 13 Kali Wancara Direntang Bulan Desember 2021 Sampai Juni 2022 Agak Lama Rentang Wancaranya Tersebut Terus Transkip Wancara Dilakukan Secara Berkala Sambil Melakukan Penggalian Data Lanjutan Kemudian Transkip Ini Saya Lakukan Sendiri Karena Saya Bekerja Sebagai Transkip Terus Dokumentasi Dilakukan Dengan Membaca Karya-karya Sokoh Yang Saya Sampaikan Tadi Berupa Buku Jurnal Esai Makalah Beletin Dan Fesif Yang Saya Tumpukan Dari Penggalian Data Melalui Dokumentasi Tersebut Ternyata Hampir Hampir Semua Tulisan-tulisan Ibu Nulu Di masa Muda Dari Tahun 1970-an Yang Kertasnya Sudah Berwarna Kuning Tersebut Itu Mengkritik Otoritas Gereja Saya Membacanya Dalam hati Bila Wah Ini Keren Sekali Dia Mengkritik Pastor Mengkritik Otoritas Gereja Mengkritik Para Suster Suster Sendiri Dikritik Sama Ibu Nuno Jadi Wadar Ketika Penggalian Data Wancara Suster Suster Pada Tidak Mau Diwancara Ini Pengalian Padahal Suster Susternya Ini Mudah Tapi Tidak Mau Gitu Mungkin Ibu Nuno Ini Punya Kesan Negatif Di mata Suster Suster Sibri Suster 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 Pengalaman Saya Yang Dokumentasi Terus Yang Metode Ruhani Ini Teman-teman Boleh Percaya Dan Tidak Sebelum Melakukan Menulis Maska Saya Meminta Izin Dan Menjampaikan Maksud Publikasi Tersebut Kepada Deluhur Deluhurnya Ibu Nuno Yang Berada Di Pemakaman Selarung Bantun Dan Di Kuncen Kota Yogyakarta Juga Kepada Suami Ibu Nuno Yang Berada Di Segan Sleman Jadi Metode Ruhani Itu Dilakukan Untuk Menyampaikan Maksud Bahwa Saya Akan Menuliskan Sang Tokoh Entah Jawabannya Bagaimana Itu Biar Semesta Yang Menjawab Tapi Saya Sebagai Orang Hidup Sudah Menyampaikan Maksud Keinginan Saya Untuk Menulis Sang Tokoh Metode Ini Saya Dapat Dari Dari Baku Kuliah Sebenarnya Baku Kuliah Ketika Metode Penelitian Tasawuf Jadi Dalam Penulisan Mistisisme Islam Spiritualitas Islam Jadi Ketika Kita Mau Mengkaji Pemikiran Tokoh Yang Sudah Meninggal Itu Harus Disampaikan Melalui Doa Melalui Doa Waktu Itu Ketika S1 Dan S2 S3 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 Tokoh Orang Luar Yang S3 S3 Tokoh Orang Mesir Terus Yang S2 Tokohnya Orang Amerika Jadi Tidak Mungkin Saya Keluar Negeri Jadi Menyampaikannya Lewat Doa Karena Makamnya Leluhurnya Ibu Ununu Ada di Yogyakarta Jadi Saya Langsung Datang Kepemakaman Tersebut Ini Mungkin Tidak Ilmiah Tapi Bagi Kami Sangat Ilmiah Yang Ketujuh Melakukan Wancara Kepada Keluarga Teman Dan Kolega Tokoh Sebanyak 12 Orang Yang Tersebab Di Kota Yogyakarta Bantul Sleman Dan Semarang Nama Tokoh Apa Informan Tersebut Ada Di Buku Ini Dan Semuanya Teman-teman Ibu Nono Yang Tahu Ibu Nono Seperti Apa Nah Terus Penulisan Yang kedua Penulisan Buku Ini Yang Berbeda Mungkin Di Buku Ini Saya Menggunakan Kata Ganti Saya Sehingga Seolah-olah Ibu Nono Yang Bercerita Ibu Nono Yang Menulis Buku Ini Padahal Enggak Itu Saya Menulis Itu Metode Seperti Itu Saya Gunakan Untuk Bertujuan Agar Pak Pembaca Mendalami Tulisan Itu Secara Utuh Seolah-olah Tokohnya Yang Menulis Itu Itu Dilakukan Untuk Apa Apa Ya Relasi Feeling Pendekatan Jadi Menulis Dengan Tokoh Itu Terasa Dekat Dan Lekat Itu Alasannya Kenapa Menggunakan Kata Saya Terus Tahapan Penulisan Naskah Ini Yang Pertama Itu Diserahkan Kepada Tokoh Untuk Mendapatkan Masukan Catatan Dan Serifika Itu Metode Yang Saya Lakukan Di Naskah Pertama Terus Total Durasi Menulis Buku Ini Dari Menulis Karangka Menyusun Pertanyaan Penggagian Data Wancara Dan Dokumentasi Mentranskrip Menyusun Naskah Revisi Berulang Wancara Berulang Penyempurna Naskah Maka dibaca Ulang Oleh ahli Propridik Propridik Itu Ibu Kristi Purwandari Kemudian Disunting Sama Mas Bang Bang Hingga Masuk Ke Mesin Cipta Itu Kurang Lebih Satu Tahun Delapan Bulan Itu Durasi Untuk Menghasilkan Satu Karya Seperti Ini Dan Agak Lama Ya Lama Memang Karena Bukunya Menurut saya Berbobot Ini Sistematika Penulisannya Sistematika Penulisan Kayak Gini Saya Terinspirasi Dari Beberapa Buku-buku Biografi Jadi Malah Sengaja Latarnya Menggunakan Dari Pohon Keluarga Kenapa Pohon Keluarga Kenapa Keluarga Yang Dijadikan Latar Pertama Penulisan Karena Seseorang Itu Lahir Diakui Atau Tidak Dia Seperti Apa Di Masa Besar Itu Tidak Terlepas Dari Kehidupan Keluarganya Contoh Kayak Saya Misalnya Kenapa Saya Dimana Masih Menggunakan Kerudung Kenapa Enggak Dibuka Aja Kerudung Oh Kok Bebang Kok Di Jogja Oh Enggak Bisa Karena Keluarga Saya Di Pendok Sentren Saya Kalau Di Kalau Belepas Berudung Diusir Nanti Tidak Berima Harta Warisan Itu Alasan Pertama Soal Keluarga Itu Sangat Penting Termasuk Ibu Nono Seperti Ini Bisa Terkenal Karena Dari Keluarganya Beliau Ada Darah Dari Pengerang Di Penugoro Tolong Dibaca Buku Ini Dibeli Siar Bau Tidak Mau Berceritakan Secara Bukan Sial Ini Yang Sematika Kedua Banyak Sampai Sebab Delapan Terus Yang Terakhir Sebab Delapan Itu Tentang Komentarnya Teman-temannya Ibu Nono Jadi Komentar Komentar Itu Saya Ambil Dari Perempuan Tokoh Perempuan Terus Tokoh Aktivis LGBT Terus Tokoh Agama Romo Romo Kiser Hal Yang Apa Ini Pertu Saya Sampaikan Bahwa Ketika Ketika Saya Menulis Ini Bapak Delapan Ini Saya Sebenarnya Pengen Bang Itu Ada Komentar Dari Pokoh Agama Di Apa Di Katolik Di Pastoral Katolik Tapi Ketika Saya Menghubungi Beliau Kurang Berkenal Saya Menyadari Bahwa Itu Mungkin Di Katolik Soal Isu Teologi Keminisme Mungkin Belum Dan Masih Butuh Kerjuangan Dan Ini Sudah Dilakukan Oleh Ibu Nono Ini Kesan Karena Latar Belakang Saya Muslim Foto Saya Dari Madura Dari Pernok Pesantret Usia Saya Jauh Di Bawah Ibu Nono Pendidikan Juga Sangat Jauh Suku Juga Berbeda Latar Keluarga Juga Berbeda Maka Hadir Yang Buku Ini Tidak Mudah Ini Tidak Mudah Lahirnya Buku Ini Kesan Saya Terus Ini Catatan Jadi Publikasi Buku Ini Menggunakan Dana Mandiri Dan Hanya Dicetak Terbatas Dengan Harga 85 Rp Per Samparnya Jika Teman-teman Berminat Bisa Menghubungi Saya Sendiri Atau Membelinya Di Latak MGS Masjid Jendal Sudirman Disitu Dijual Atau Kesonialitas Perempuan Tinas Juga Dijual Saya Menawarkan Kepada Beberapa Organisasi Perempuan Dan Komunitas Pesita Literasi Untuk Menjualkan Buku Ini Melalui Sistem Bakih Hasil Ini Foto Saya Dengan Ibu Nonuk Tahun 2022 Tahun 5 Terima 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 Terima